Si petugas ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat. Hendrawan Wikomko, Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa penyidik KPK terus melakukan proses penyidikan pengembangan kasus swab uang ketepalu RAPBD Jambi tahun 2018. Selain rumah dinas gubernur, berikut mobil dinas, di penyidik KPK juga menggeledah vila keluarga Zubizola. Untuk waktu 12 jam untuk KPK menggeledah vila Zubizola di Kelurahan Rano, Muara Sabat, Tanjung Jabung, Timur, Jambi. Di dalam vila, tim KPK menemukan berangkas tempat penyimpanan uang. Dua berangkas terletak di lantai atas dan satu di lantai bawah. Nugroho Kusumawan melaporkan usai menggeledah, KPK membawa tiga koper dan tiga kardus yang diduga berisi uang dari dalam berangkas. Saking banyaknya, KPK perlu meminjam sejumlah peralatan mesin penghitung uang dari beberapa bank yang ada di Sabak. Tiga mesin penghitung uang yang digunakan penyidik KPK milik Bank Rakyat Indonesia BRI. Dua unit, sedangkan satu unit mesin penghitung uang milik Bank Jambi. Pemirsa KPK terus menyelidiki kasus suap anggota DPRD Jambi yang menyeret nama gubernur Jambi, Zubizola. Zubizola kini dicekal untuk berpegian ke luar negeri. Sementara itu, partai yang mengusung Zubizola, partai amanat nasional, meyakini bahwa Zubizola adalah sosok berintegritas yang terjebak sistem politik. Dirjen imigrasi mencekal gubernur provinsi Jambi, Zubizola, bepergian ke luar negeri. Pencekalan dilakukan atas permintaan KPK. Zubizola saat ini sudah menjadi tersangka dalam kasus suap anggota DPRD Jambi untuk pengesahan APBD. Kepada yang bersangkutan, dilakukan tindakan larangan bepergian ke luar negeri karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di provinsi Jambi. KPK menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya vila keluarga Zubizola. Vila itu berada di wilayah perkembunan sawit milik keluarga Zubizola di Komplek Bukit Benderang Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi. Sebelumnya KPK telah menggeledah rumah dinas Zubizola. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amalat Nasional Sulki Flih Hasan meyakini ada yang keliru dalam kasus ini. Tentu ini ada yang keliru saya kira ya, harus kita luruskan. Apakah sistem politik kita begini bisa menghabiskan semua? Bayangkan sudah 300 lebih bupati, sudah 20 gubernur, sudah ratusan anggota DPR gitu. Apakah politik yang berbiaya tinggi ini ya? Saya kira inilah menjadi atau budaya politik kita seperti ini. PAN justru mempertanyakan sistem politik yang memakan korban hingga 300 kepala daerah terjerat kasus hukum. PAN berharap ada pembendahan dari sistem politik sehingga tidak merugikan partai dan para kepala daerah. Tim Liputan Transmedia